Kenapa saudara-saudara saya yang sudah meninggal sering datang ke mimpi saya dari kakek, nenek, sampai om dan tante saya gitu, Pak Wien? Ada banyak kemungkinan. Satu, mereka datang untuk mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Oke. Atau mereka datang untuk mengatakan. Dulu ketika saya dikasih pesan dalam bahasa Bali, diterjemahkan ke bahasa Indonesia sederhananya begini. Nah, ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang. Jangan hanya lupa atau lali, lupa diri. Pulanglah dalam kerinduan ayah ibu. Terus saya tanya. Lalu ketika nanti pada jiwa pulang, jiwa anak-anakmu pulang kembali kepadamu, apakah password sederhana yang paling mudah untuk mereka ingat dan memiliki kekuatan untuk membanggil kerinduanmu? Pesannya hanya satu. Kapanpun kau merasakan dirimu akan pulang dengan nafas terakhirmu, katakan seingatmu kata-kata ini. Ayah, ibu semesta, anakmu pulang. Itu mantra-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, kita lanjutin ya, teman-teman semuanya. Sekarang kita mau minta tolong kepawayan untuk di-breakdown, laku real, laku nyata, sehingga kita itu bisa memiliki energi cinta kasih yang sangat luar biasa. Kita siapapun yang dekat dengan kita merasa nyaman, kita bisa menemukan kebahagiaan tanpa syarat, tanpa sebab dalam laku hidup setiap hari itu. Laku realnya seperti apa, Pak Wien? Ya, tentu laku realnya adalah pertama, basicnya adalah kita melihat siapa yang ada di dalamnya, mas Aintla. Seperti saya cerita tadi, bukan melihat apa yang di kulit luarnya. Bukan apa pada pakaiannya, tetapi pada siapa di dalamnya, yaitu percikan-percikan Tuhan di dalamnya. Maka ketika saya nyapu, saya melihat bunga itu berharga, mas Aintla. Sehingga ketika saya bunga-bunga kering itu, salah satunya saya abaikan, saya merasa tersakiti. Jadi, oh, misalnya, kan ada bunga-bunga yang jatuh di rumah itu, yang satu saya kumpulkan untuk dikeringkan, yang satu saya buang misalnya, saya merasa bunga itu seperti mengeluh kepada saya, kenapa saya yang dibuang. Jadi, saya dengan telitinya harus meng... ini, dengan teliti saya harus ambil satu persatu bunga-bunga itu. Bahkan bunga saja harus saya hargai. Ya, ketika saya berhadapan dengan rumput, dengan pohon, saya motongnya pun harus minta izin kepada mereka. Oke. Nah, apalagi ketika ada orang-orang datang kepada saya, saya sering mengatakan kita harus berpikir yang benar, yang baik. Ketika kita berpikir yang baik dan benar, maka orang yang datang pun harus kita lihat sebagai orang yang baik dan orang yang benar. Orang yang tidak harus dicari-cari kesalahannya dan keburukannya. Kalau kita melihat keburukan dan kesalahan orang lain, maka kita akan berpikir buruk dan berpikir salah. Kalau kita melihat orang yang datang itu ada kebaikan, ada kebenarannya, maka kita pasti berpikir baik dan benar. Nah, kalau kita sudah berpikir baik dan benar pada orang, pasti kita akan memperlakukan orang itu dengan cara yang baik dan benar. Oke. Dan kita akan menghormati mereka, karena kita melihat sesuatu yang terhormat sedang ada di dalam diri orang itu. Nah, kemudian, saya belajar, karena mungkin saya dapat tugas seperti ini, ketika ada orang-orang datang kepada saya itu, yang pertama rasa muncul itu, apalagi ketika mereka datang dalam mengadu. Yang saya rasakan itu adalah ingin mengalami rasa seperti ayah ibu semesta. Jadi, kalau ada anak-anak datang dengan keadaan hidupnya, perjalanan yang penuh suka duka datang kepada saya, yang saya rasakan adalah keinginan untuk melindungi mereka seperti seorang ayah. Seorang ayah melindungi mereka, maksud saya. Jadi, kebayang nggak Mas Endra kalau Mas Endra punya anak, anaknya mengalami penderitaan di luar sana, mereka pulang dan ingin memeluk Mas Endra. Mas Endra ingin memeluk dia dengan penuh cinta. Itu yang saya rasakan ketika ada orang-orang datang menderita oleh ketidaktahuan mereka pada pengetahuan. Menderita oleh ketidaktahuan mereka akan berjalanan hidup mereka oleh karma mereka. Yang saya rasakan adalah keinginan untuk memeluk mereka dengan pengetahuan. Memeluk mereka dengan ajakan isi rahat, nak. Jika perjalanan hidup ini begitu melelahkan kamu. Mari duduk bersama ayah disini. Mari nak berbaring di pangkuan ibu. Lepaskan lelahmu. Lepaskan penatmu. Lepaskan penderitaanmu. Sini bersama ayah. Itu yang saya rasakan Mas Endra. Seperti ini Mas Endra. Ketika rasa itu hadir ya. Seperti ini. Seperti ini kekharuan yang saya rasakan. Yang kadang harus saya tahan. Bagaimana cara saya mendapatkan hal seperti ini? Belajar dan kita sudah diajarkan. Ketika kita menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak yang terlahir dari diri kita. Itu bukan hanya untuk anak-anak yang terlahir dari diri kita. Tapi untuk belajar menjadi ayah ibu bagi semua orang. Kita sudah diajarkan. Ketika kita mengerti rasanya tidak tahu dan ingin bertanya. Kita harus mengerti rasanya bagaimana orang ingin tahu dan bertanya. Kita sudah mengalami semua itu. Hanya perlu merasa simpati dan empati. Bukan antipati. Itu saja sih, Mas Hedra. Belajar untuk mengurangi antipati. Belajar untuk simpati. Paham pada apa yang mereka pikirkan. Belajar untuk empati. Paham pada apa yang mereka rasakan. Merasakan apa yang mereka rasakan. Maka kita akan berubah. Kita bisa menjadi sahabat. Bisa menjadi orang tua. Bisa menjadi adik bagi yang menghutukkan adik. Bisa menjadi kakak bagi yang menghutukkan kakak. Bisa menjadi ayah bagi yang menghutukkan sosok ayah. Bisa menjadi ibu bagi yang menghutukkan sosok ibu. Gara-gara dua hal. Kita belajar simpati dan empati saja, Mas. Itu sih kunci. Oke. Terharu sekali saya mendengar jawaban Pak Wayan, ya. Baik. Ini ada teman-teman yang bertanya, Pak Wayan, kenapa saudara-saudara saya yang sudah meninggal sering datang ke mimpi saya dari kakek, nenek, sampai om dan tante saya, gitu Pak Wayan. Ada banyak kemungkinan. Satu, mereka datang untuk mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Oke. Ya. Atau, mereka datang untuk mengatakan bahwa mereka ingin mendamaikan kita kalau kita sendiri sedang galau. Jadi, kehadiran mereka untuk membebaskan kita dari kegalauan kita sendiri. Oke. Atau sebaliknya, mereka ingin membagikan vibrasi mereka kepada kita. Yang mungkin berhidup pada mereka. Atau mereka mungkin ingin menyampaikan bahwa apa? Kematian bukanlah kematian. Hanya perpindahan dimensi. Perpindahan dimensi. Ya. Dari fisik berubah menjadi kenangan yang ada di pikiran kita. Bahwa semua orang yang kita anggap mati karena kita tidak bisa lagi melihatnya, dia hidup dalam ingatan kita. Dan ingatan kita tidak hanya terbatas pada ingatan di otak ini. Dia juga ada pada ingatan dari sang ruh. Terus, terus. Nah, itu jadi karena memang tidak sedikit teman-teman itu yang memang ketika kemudian laku spiritual seperti ini Bapak Ayan soring banget memang ditemui sama orang-orang yang sudah meninggal gitu ya. Bahkan bagi yang tadinya belum apa belum banyak menemukan mimpi-mimpi. Kok mimpi begini? Tiba-tiba dengan laku spiritual tertentu itu menjadi lebih gampang mendapatkan isyaroh, petunjuk, rewat mimpi dan seterusnya. Apa yang terjadi itu sebenarnya? Ya, sama dengan ketika HP kita susah mendapatkan koneksi dengan Google dengan itu kan frekuensinya nggak nyambung. Jadi kalau frekuensi kita sudah nyambung spiritual maka alam-alam spirit itu kan gampang menghubungi kita dengan cara apapun. Dan karena ketika kita sudah terhubung dengan pengetahuan kecerdasan itu dia akan gampang memberikan kita petunjuk melalui simbol-simbol karena kita sudah terbiasa terhubung dengan simbol-simbol. Makanya orang yang mau cari sim itu dia harus paham simbol-simbol pada rambu-rambu karena tidak akan ada polisi sepanjang jalan untuk terus-menerus memberi kita petunjuk. Maka petunjuknya datang dalam bentuk simbol-simbol. Hal yang sama di dunia spiritual Tuhan tidak mungkin terus-menerus menghadirkan dirinya seperti yang kita inginkan. Maka dia akan datang sebagai petunjuk-petunjuk simbol-simbol. Kalau kita tidak mengerti simbol-simbolnya kita tidak akan diberi sim. Sim itu apa surat izin memahaminya? Surat izin memahaminya. Baik-baik. Nah, pertanyaan selanjutnya saya pernah mimpi melihat begitu banyak bintang di langit tapi anehnya dari sekian orang yang ada di situ hanya saya yang bisa melihat bintang-bintang itu. Menurut Pawaian itu bermakna apa? Bintang di langit itu kan simbolik dari cahaya percikan kelip-kelip percikan-percikan cahaya. Jadi di kegelapan itu kebanyakan memang tidak bisa orang melihat kalau dia tidak fokus pada titik-titik cahaya itu. Kadang pada orang-orang yang mengalami pencerahan itu Mas Hendra dia tidak bisa melihat titik-titik cahaya yang ada di kegelapan kehidupan dunia ini. Misalnya ada banyak orang bertemu dengan air tapi hanya satu orang yang berpikir bagaimana mengemas air ke dalam botol kemasan contoh ada banyak orang yang ingin terbang tapi hanya beberapa orang yang mampu berpikir bagaimana menciptakan pesawat terbang begitulah orang-orang spesial jadi mimpi itu mungkin sebuah pesan bahwa secara singkatnya dia ingin berkata kamu loh spesial cuman kita perlu menggali spesialisasi kita dimana oke kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana cara menyambut kematian itu tanpa rasa takut karena normalnya semua orang hampir takut dengan kematian pasti kenapa kita dibuatkan kan begini ajaran agama itu kan aneh apa aneh kalau kita kritis katanya kita hidup ini tidak abadi katanya menyatu dengan Tuhan itu sangat dirindukan oleh Tuhan itu sendiri sangat cinta tapi kenapa Tuhan menitipkan rasa takut akan kematian kepada kita selama hidup kan aneh kan kalau dia memang rindu sama kita kenapa dia ditipkan rasa takut karena hanya dengan rasa takut pada kematian kita akan menghargai kehidupan itu yang pertama ketika kita menghargai kehidupan maka kita akan menyelesaikan kehidupan kita dengan baik kalau orang sudah selesai dia tidak takut contoh kalau kita lagi ujian di kelas mas kalau kita sudah menyelesaikan semua soal-soalnya dengan baik dan benar kita tidak akan takut meninggalkan ruang ujian tapi kalau kita soalnya seratus baru selesai lima belas tiba-tiba jam sudah menunjukkan waktu keluar pasti satu panik panik karena kita merasa belum membedaskan pekerjaan kita tugas-tugas kita kalau tahu sudah disuruh keluar lagi waktu tinggal lima menit lagi takut kita artinya apa kematian itu ada dua versi orang Bali kematian yang disebut lacur lacur itu miskin kenapa miskin karena kita tidak cukup bekal bekal yang kita kumpulkan untuk perjalanan pulang dua kita mati belum mati peragat peragat tuntas selesai kita belum menuntaskan visi-misi kita belum menuntaskan pekerjaan kita belum menuntaskan persoalan-persoalan kita sehingga nanti pulangnya belum beres maka kematian yang miskin dan belum tuntas itu yang membuat kita takut tapi kalau kita sudah selesai dengan semuanya sudah selesai dengan diri kita sendiri maka yang akan terjadi itu apa kita pulang dengan lega kita akan pulang dengan bahagia lalu nelpon seperti kita anak kecil pulang dari sekolah dia nelpon ayah ibu anakmu pulang dia langsung menemu jemputan makanya ketika saya minta dulu ketika saya dikasih pesan dalam bahasa balik diperlimakan ke bahasa Indonesia sederhananya begini nah ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang jangan hanya lupa atau lali lupa diri pulanglah dalam kerinduan ayah ibu terus saya tanya lalu ketika nanti pada jiwa pulang jiwa anak-anakmu pulang kembali kepadamu apakah password istirahana yang paling mudah untuk mereka ingat dan memiliki kekuatan untuk membanggil kerinduanmu pesannya hanya satu kapanpun kamu merasakan dirimu akan pulang dengan nafas terakhirmu katakan seingatmu kata-kata ini ayah ibu semesta anak-anakmu pulang itu itu mantra sehingga dengan itu berarti kita sudah ikhlas melepaskan bumi sebagai kehidupan tempat kita sekolah tempat kita penuh dengan masalah tempat kita belajar dengan penderitaan ini untuk segera pulang ke dalam kebebasan pulang dalam kerinduannya pulang ke tempat dimana disana itu dua puluh ribu kali lebih pintar lebih penuh kebahagiaan daripada tempat yang penuh peneritaan batinia ini jangan lupa untuk keluarga kita yang meninggal atau bahkan ketika kita harus pergi dari kehidupan ini jangan lupa mengingat satu kata ayah ibu anakmu pulang itu adalah password bagi kita semua teman-teman yang diajarkan oleh pawayan mustika diajarkan oleh saya diajarkan oleh semesta lewat pawayan diingatkan itu password ketika kemudian nanti kita akan pulang pulang ke ayah ibu semesta kita yang sebenarnya sudah lama merindukan kita kira-kira kembali kepada keberadaan itu sendiri gitu kira-kira oke nah ada pertanyaan lagi di telegram tanya dong pawayan sebenarnya kalau dalam apa perspektifnya pawayan yang disebut dosa itu apa sih pawayan gitu ketika kita jauh dari visi dan misi kehidupan kita ketika kita jauh dari jalur perjalanan kita maka kita mengalami doh sa doh itu jauh sa itu satu jalur kita sa itu satu jadi jalur kita kemana kita kan tidak mungkin berjalan di dua tempat kita hanya berjalan di satu tempat kita punya satu tujuan nah ketika kita menyimpang dari itu menyimpang dari aturan-aturan di jalan kita misalnya nih kita jalan di sebuah gang dilarang ngebut di gang lalu kita ngebut maka kita akan jauh menyimpang dari apa yang aturan anda di sana jadi kita kesini di kehidupan ini punya visi dan misi mau jadi apa mau ngapain apa yang kita selesaikan lalu kita akan menyesal dan merasa berdosa gitu kalau kita menyimpang dari apa yang sudah menjadi list list data-data kegiatan kita perjalanan kita gitu misalnya ketika kita mengambil keputusan untuk punya anak lalu kita tidak merawat anak kita maka kita merasa berdosa ketika kita belajar agama kalau kita belajar agama maka kita berarti mengikuti aturan agama ketika kita tidak mengikuti aturan kebenaran dalam agama itu maka kita akan merasa berdosa tapi misalnya kita membunuh hewan membunuh itu membuat kita merasa berdosa tapi ada sesuatu yang membuat kita terbebas karena kita adalah pribadi yang penuh cinta kasih tetapi diharuskan membunuh untuk makan maka ketika kita membunuh hewan menyimpul hewan dengan kata-kata atas nama jiwaku yang penuh cinta kasih dan maaf penyayang bismillah irrohman irrohim maka kita akan membunuh mereka bukan kebencian tapi membunuh mereka sebagai bentuk sayang kita kepada kehidupan kita yang diberikan kepada kita sekaligus dengan penuh cinta kita berterima kasih kepada hewan yang telah mengorbankan dirinya berpindah kepada kehidupan kita maka yang kita pahami adalah kematian hewan itu hanya sedang berpindah kepada kesadaran yang lebih tinggi yaitu kesempatan pada kecerdasan kecerdasan yang ada di setiap sel-sel daging di setiap sel-sel organ pada hewan-hewan itu untuk menyatu dengan kecerdasan diri kita yang lebih tinggi mungkin bagian-bagian dari atom hidrogen karbon oksigen pospor dan sebagainya yang ada dalam tubuh hewan itu menyatu ke dalam diri kita sehingga mungkin sebagiannya menjadi bagian dari otak kita maka dia ikut mengalami perubahan kecerdasan yang tadinya kecerdasan ada pada hewani masuk kepada kita karena kita adalah pribadi yang penuh cinta kasih dan penyayang tapi kalau kita penuh kebencian membunuh dia dengan penuh kebencian memakan dia tanpa doa dan sebagainya yang terjadi itu apa kebencian dan kerakusan kita yang seperti hewan membuat mereka hanya binah dari hewan ke hewan yang lain makanya diajaran agama diajarkan kita untuk berdoa sebelum makan membunuh pun harus penuh dengan kasih sayang nah itu cara kita untuk apa untuk bisa membuat kehidupan semuanya menjadi lebih baik lebih baik nah kira-kira seperti itu terkait dengan makanan sendiri itu ada perspektif kalau bisa makan itu makanan-makanan yang jangan makanan karma gitu ya makanan karma itu ya seperti ya binatang binatang sehingga kemudian ada banyak teman-teman yang memutuskan untuk menjadi vegan untuk menjadi vegetarian gitu ya nah mbah saya dulu itu pernah berpesan gitu ya jangan kamu kira makanan-makanan yang kamu nyebeli binatang dan lain sebagainya itu nanti gak nuntut gitu gak tahu itu maksudnya apa gitu nah saya pengen mendapatkan edukasi soal ini soal makanan karma ini Pak Wayan dampaknya ketika kemudian kita makan pengaruhnya terhadap psikologis terhadap karakter itu seperti apa Pak Wayan kembali kecerdasan kecerdasan semesta yang ada di setiap sel setiap atom jadi kan kecerdasan itu kan belajar juga berkembang seperti AI lah di dalam aplikasi itu nah kecerdasan dalam hewan-hewan itu kan belajar di situ belajar bagaimana dia menjaga dirinya di dalam sel ketika kecerdasan itu berkembang di dalam tubuh hewan-hewan yang kita makan itu maka kita memakan pahala dari pembelajaran kecerdasan itu makanya kalau di ajaran kita kalau kita makan daging bebek gitu misalnya maka kita memohon transfer kebijaksanaan dari bebek tapi kalau kita kurang semangat kita mungkin meminta memakan daging ayam kita ayam kan dianggap aktif sifatnya rajas aktif ambisi kita mungkin mengharapkan mendapatkan energi yang berbeda nah artinya pahala-pahala dari hewan-hewan itu berdasarkan karma mereka atau perilaku mereka di kehidupan ini akan menyerah masuk ke dalam diri kita sebagai kecerdasan yang mempengaruhi kita mereka bisa mempengaruhi kita atau sebaliknya kita mempengaruhi mereka di dalam diri kita nah itu tentang bagaimana makanan itu mempengaruhi kita tapi kalau bahasa yang lain yang yang saya cerita tadi menjadi pejadarian dan sebagainya pengalaman pribadi saya 20 Mei 1989 ketika kami mau mengadakan pesta ulang tahun Karang Taruna untuk pertama kalinya 1989 itu sekarang berapa 35 tahun 35 nah itu pada saat itu saya lagi mau berpesta makan di Banjar yang mau dipotong itu adalah daging penyu dan kambing nah entah saya beruntung entah saya malam gitu akhirnya saya kebanyar siang harinya untuk nengok apa persiapannya gitu belum ada siapa-siapa kecuali hanya kambing yang sedang diikat dan penyu yang sudah diikat gitu nah saya ingin memberi mereka makan terakhir karena ada orang ada daunan disitu saya kasih mereka makan kambingnya makan tetapi mata saya dibawa mengarah kepada matanya si kambing si kambingnya mengeluarkan air mata seakan-akan dia pakan dirinya akan disembelih penyu juga mengeluarkan air mata nah disitulah tiba-tiba saya mengambil sebuah keputusan karena kalau saya mengambil keputusan maka saya akan jalankan saya mengambil keputusan untuk berhenti makan daging sejak itu sampai hari ini saya tidak makan daging akhirnya itu membuat saya seperti sekarang memiliki apapun yang orang lihat-lihat diri saya seperti sekarang dengan pengetahuan yang diberikan kepada saya itu saya tapi apakah dengan pengetahuan yang diberikan kepada saya menurut saya cukup memuaskan saya memberi saya jawaban banyak karena saya vegetarian dan berarti orang lain harus vegetarian makanya ilmu saya yang saya dapatkan setelah saya jadi vegetarian ini saya bagikan bukan hanya kepada orang vegetarian saya bagikan kepada semua orang dengan rasa yang sama dengan cara yang sama karena apa setiap orang sudah pada jalannya masing-masing jadi kalau harus makan daging silahkan supaya peternak-peternak hidup peternak ayam hidup nelayan-nelayan hidup silahkan tidak perlu harus mengalami seperti saya ingin makan ikan tapi tidak boleh ingin makan ini tidak boleh silahkan nikmati biarlah saya yang mengalami tugas ini tetapi saya akan bagikan pengetahuan ketika pengetahuan itu memang sangat dibutuhkan jadi jangan ambil siksaannya seperti sekarang seperti yang saya alami dulu saya ingin makan ikan wah tidak punya ingin makan daging uang tidak punya sekarang bisa beli tidak boleh jadi silahkan nikmati tapi yang penting mau belajar saya pasti bagikan ilmu semua sudah pada jalan dan perannya masing-masing begitu ya Pak WN oke jadi di segmen ini aku pikir cukup dulu habis ini akan kita lanjutkan pertanyaan teman-teman di telegram dan nanti kita buka sesi khusus untuk di tiktok ya teman-teman ya makasih teman-teman semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih